Salon Presiden Anies Baswedan menyeroti kebebasan berpendapatan di masyarakat yang dibatasi. Anies juga menyinggung istilah Wakanda dan Konoha untuk menyebut nama pengganti Indonesia buat mengkritik segala hal di Indonesia. Jangan sampai menyebut Indonesia dengan istilah Wakanda dan Konoha hanya karena tidak berani menyebut nama Indonesia. Karena khawatir ada undang-undang ITE yang memprosesnya, terang dia dalam dialog terbuka di edutorium UMS Rabu ini. Anies mengakui memang kebebasan dalam demokrasi mengalami penurunan. Kritik justru dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan, karena kritik itu akan mencerdaskan masyarakat dan kritik itu akan memaksa membuat kebijakan untuk selalu mengkaji mana yang lebih baik. Ketika kritik itu mati atau dimatikan maka yang sesungguhnya terjadi kebijakan itu kualitasnya mengalami penurunan, ungkap dia. Bersama Cawapres Muhaymin Iskandar memandang kebebasan ini jadi salah satu hal yang penting untuk dikembalikan. Pasangan Anies Muhaymin pun ingin merevisi UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE yang dianggap membatasi kritik masyarakat kepada pemerintah. Insya Allah, UU yang membelenggu kebebasan itu yang akan direvisi, papar dia.